Seorang pakar militer menyebut bahwa Yisbollah sulit bahkan tidak dapat dihancurkan dengan mudah oleh Israel. Pakar itu juga menyebut bahwa dari segi senjata dan kekuatan militer, Yisbollah lebih kuat dibandingkan dengan Hamas. Mengutip Tribun News pada 26 Juni melansir Al Jazeera. Kebar itu disampaikan oleh Profesor Studi Keamanan dan Militer di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Omar Ashur. Ia menyebutkan kelebihan Yisbollah dan dibandingkan dengan Hamas. Satu di antaranya memiliki pasukan pejuang 3 hingga 4 kali lebih banyak. Selain itu Yisbollah memiliki lebih banyak proyektir dengan jangkauan yang lebih jauh. Termasuk 5.000 hingga 8.000 roket dan rudal jarak jauh yang dapat mencapai Tel Aviv. Dijelaskan oleh Ashur bahwa jangkauan rudal anti-teng Yisbollah tak bisa disebelekan. Yisbollah juga memiliki beberapa kemampuan persenjataan dan pasukan di medan laut dan udara terbukti dengan adanya tron pengintainya. Sehingga dengan melihat kemampuan dan kelebihan Yisbollah tersebut, Israel disebut oleh Ashur akan sulit menghancurkan Yisbollah. Satu di antara kebiadapan Israel kini terbukti. Terbaru, hasil investigasi menjelaskan bahwa Hain Rajab 6 tahun terbunuh oleh rentetan peluru tank IDF. Mengutip Tribun News pada 26 Juni melansir Al Jazeera. Investigasi itu dilakukan oleh kelompok penelitian multidisiplin arsitektur forensik yang bekerja sama dengan earshot dan jurnalis dari Vought Lines Al Jazeera. Disimpulkan bahwa gadis Palestina 6 tahun Hain Rajab bersama dengan kerabatnya dibunuh penembak tank Israel dengan rentetan peluru ke mobil mereka. Arsitektur forensik memetakan total 335 lubang peluru di mobil yang dipakainya. Hain dan kerabatnya terbunuh pada 29 Januari saat meninggalkan lingkungan mereka di kota Gaza setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi di daerah tersebut. Namun jenazah mereka baru akhirnya ditemukan setelah 12 hari kemudian. Selain itu temuan juga menyatakan bahwa dua petugas medis masyarakat puluhan sabit merah Palestina yang mencoba menyelamatkan Hain juga tewas oleh tembakan tank Israel tersebut. Milisi Irak menyatakan kesiapannya untuk ngebom situs-situs penting milik Amerika Serikat jika Amerika Serikat dan Israel jadi panaskan medan pertempuran melawan Hizmullah di Lebanon. Mengutip Tribun News pada 26 Juni melansir Syafakna Arab, kabar itu disampaikan Kais Al-Ghazali dalam pidatonya pada Senin 24 Juni 2024. Disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa anggotanya siap menargetkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut jika sekutu setianya Israel jadi melancarkan perang melawan Hizmullah Lebanon. Irak meminta Amerika Serikat untuk mencegah Israel agar tidak memperluas serangannya yang bahkan saat ini belum berakhir terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu ia juga mengatakan ada kebocoran informasi yang mengindikasikan niat Israel isinya untuk memperluas operasi mereka dengan menyerang Lebanon dan Hizmullah serta mengancam akan mengambil tindakan serius. Rudal balistik dari Angkatan Bersenjata Yaman unjuk gigi di Laut Arab. Dilaporkan bahwa rudal balistik tersebut berhasil menyasar dan menghantam kapal Israel yang beroperasi. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Juni kabar itu disampaikan juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada 26 Juni waktu setempat. Sari menjelaskan bahwa hantaman keras itu dilakukan dalam misi yang disebut sebagai operasi khusus pada 25 Juni malam. Tercatat Yaman berhasil menyelesaikan operasi eksperimental dengan serangan tepat dan langsung mengenai kapal. Sari juga merinci terkait fitur rudal baru tersebut. Rudal baru Yaman ini memiliki kemampuan mencapai sasaran secara akurat pada jarak jauh sebagaimana operasi ini telah membuktikannya. Selain itu Sari juga menekankan bahwa pejuangnya akan melakukan kelanjutan dari pengembangan kemampuan militer mereka. Terkhusus untuk mendukung perlawanan Palestina secara militer serta membela Yaman dari akresi Amerika Inggris. Sarah Netanyahu kembali membuat pernyataan yang memicu kontroversi. Istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut disebut telah menuduh komandan senior militer Israel berupaya melakukan kudeta terhadap suaminya. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Juni melansir Haritz. Kabar itu dilaporkan dan terbit pada selasa 25 Juni 2024. Sarah disebut juga menekankan bahwa ia mengakui ketidakpercayaannya dengan militer Israel. Bukan kepada seluruh pasukan militer Israel, melainkan kepada tokoh senior militernya. Sembari menekankan bahwa para senior militer Israel ingin melakukan kudeta terkhusus terhadap suaminya Benjamin Netanyahu. Sematas informasi, Sarah Netanyahu bukan satu-satunya anggota keluarga Netanyahu yang menuduh para pemimpin militer. Melainkan sang putra Yair Netanyahu juga pernah melontarkan tuduhan serupa pada awal bulan ini. Namun seorang jurubicara berbicara atas nama Netanyahu menolak laporan tersebut dengan menyatakan bahwa itu merupakan kebocoran informasi palsu. Brigade Syiah Pakistan dan Afganistan dikabarkan telah siaga penuh di Suriah. Tujuannya adalah siap mengantisipasi serangan darat Israel di Lebanon dan siap menggempur habis pasukan Israel. Mengutip Tribun News pada 26 Juni melansir American Associated Press. Kabar itu disampaikan oleh para pejabat dari vaksi yang didukung Iran dan para analisis pada 25 Juni. Perlu diketahui Brigade Syiah dari Pakistan adalah Zain Byun, sementara Afganistan adalah Fatimiyon. Kedua kelompok perlawanan Syiah itu dilaporkan telah berada di Suriah. Siap melancarkan serangan ke Israel jika IDF, akhirnya melakukan serbuan darat dalam perang mereka melawan Hezbollah. Para pejabat dari vaksi-vaksi yang didukung Iran dan para analis mengatakan kepada sumber utama bahwa ribuan pejuang dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah lainnya juga menyatakan kesiapannya datang ke Lebanon. Tujuannya untuk bergabung dengan Hezbollah dalam pertempuran melawan Israel jika konflik yang berkecamuk itu meningkat menjadi konflik besar-besaran. Peringatan drone berpunyi dan menggema keras di Eilat Israel pada Rabu 26 Juni waktu setempat. Mengutip Times of Israel pada 26 Juni, kapal itu diumumkan oleh pihak IDF. Komando depan IDF telah mengeluarkan izin setelah sirina berpunyi di Eilat sekira 10 menit sesaat-saat artikel dipublish. Dimana isinya yang memperingatkan akan adanya serangan pesawat tak berawak di kota Laut Merah. Rekaman video yang diposting online menunjukkan sebuah proyektil meledak di dekat kota. Di satu sisi dalam berita terbaru di kota Eilat mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting online bahwa sebuah objek yang menargetkan kota tersebut berhasil ditebak jatuh. Pernyataan itu mengutip dari para pejabat keamanan. Mereka menyatakan bahwa target yang dicukat itu tidak melintasi wilayah udara Eilat. Namun hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Israel diprediksi akan mengalami kehancuran masal dalam skala besar. Tas batas itu bahkan ia memprediksi bahwa Israel akan mengalami kekalahan dalam 24 jam pertama jika melawan Hezbollah Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Juni melansir Newsweek, prediksi itu diutarakan oleh Eran Edzion, wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel. Ia menyatakan bahwa perang melawan Lebanon akan mendatangkan kehancuran tak terkira bagi kedua negara. Bahkan akan menjadi rintangan terbesar bagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia memberikan prediksi itu merujuk pada peristiwa tahun 2006 silam. Dimana perang dua negara itu membawa kehancuran masal di wilayah sensitif Israel. Bahkan ia meyakini bahwa Israel akan kehilangan kendali dan mengalami kekalahan dalam 24 jam pertama. Mengingat Hezbollah memiliki sekiranya lebih dari 200 ribu roket, mortir, drone, rudal permukaan ke udara, rudal anti-tank, amunisi berpemandu presisi, dan senjata lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.